Yahahahaha 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 Yo, Halo teman-teman, balik lagi sama gue Ginza Yunus RRR Oke, pada video kali ini gue bakal memainkan game Harvestmon Hero of Livali lagi Dan disini gue bakal kasih tau semua item-item langka yang ada di storeroom ya Dan gimana caranya untuk mendapatkannya Oke, disini gue udah masuk Yang pertama ini ada piala yang bernama Triple Crown Trophy ya Piala ini bisa kalian dapetin kalau kalian memenangkan 3 lomba balapan yang ada di race day ya Yang dari jarak dekat, jarak jauh, sampai juga yang rintangan Nah, kalau kalian sudah menangkan sampai juara 1 semua Sudah menangin tiga-tiganya nanti otomatis kalian bakal mendapatkan piala ini ya Oke, yang kedua ini gue dapetin dari hasil pertambangan Unknown Object ya, yang dimana ini bisa didapet dari pertambangan di ruangan mana saja Oke, yang ketiga disini ada Ancient Fish Fossil Yang bisa didapatkan di area pertambangan dari ruangan ke-6 sampai ke-10 ya Terus yang ke-4 disini ada Plant Fossil Fossil ini bisa kalian dapetin juga dari hasil pertambangan Yang bisa kalian dapetin dari ruangan ke-6 pertambangan sampai ruangan ke-10 ya Terus selanjutnya ini ada Trilobet Fossil ya Kalian bisa dapetin di area pertambangan juga Ini bisa kalian dapetin di area pertambangan di ruangan ke-6 sampai ke-10 ya Terus yang selanjutnya ini ada Ammonite Fossil Kalian bisa dapetin juga di hasil pertambangan dari ruangan ke-6 sampai ke-10 ya Oke, selanjutnya disini ada Jar ya Atau Unsual Pot Ini bisa kalian dapet dari hasil memancing atau enggak dari hasil pertambangan di ruangan mana saja Dan selanjutnya disini ada R10 Wharf Bisa kalian dapetin dari hasil memancing dan juga dari pertambangan di ruangan mana saja Dan selanjutnya disini ada Mysterious Clay Doll Bisa kalian dapetin di pertambangan ya teman-teman ya Di ruangan mana saja Oke, yang selanjutnya disini ada Tricer Chase Ini gue biasanya dapetin di area pantai atau Crystal Bay Dan juga Underground Lake yang ada di pertambangan ya Danau di dalam pertambangan Ini bisa kalian dapetin dari hasil memancing di area pancingan yang terdalam ya Jadi garis kursornya itu harus paling bawah banget untuk dapetin Tricer Chase ini ya Dan selanjutnya ini ada Pirater Tricer Biasa gue dapetin di pantai atau Crystal Bay Ini bisa kalian dapetin di sana dengan hasil memancing ya Dan ada Sun Cane Tricer juga Bisa kalian dapetin dari hasil memancing yang dimana Ini gue dapetin sering banget di pantai ya Oke, selanjutnya disini ada Diamond Atau A Spurking Jewel ya Batu berharga Ini biasa gue sering dapetin di area ruangan ke 10 ya Di area pertambangan Dan disini ada juga Coral ya Coral ini bisa kalian dapetin di pantai Biasanya tergeletak begitu saja ya Jadi kalian tinggal pungut aja Nanti otomatis dia bakal Masuk ke item room ya Atau di store room ya teman-teman Dan selanjutnya disini ada Robot Broken Robot Fish ya Atau Robot Ikan Disini kalian bisa dapetin robot ikan ini Dengan cara kalian mengikuti event mecha terakhir Yang namanya Mecha Fish ya Jadi kalian harus kelarin Dan kalian tangkap 3 ikan robot ini Nanti kalau sudah selesai Kelarin eventnya Nanti otomatis kalian mendapatkan Robot ini ya Selanjutnya disini ada Broken Robot Crow Atau Burung Gagak Robot ya Ini bisa kalian dapetin di event mecha pertama Saat kalian mengalahkan Robot Gagak ini Jadi kalau kalian udah menangin Lawan dia Otomatis kalian bakal dapet Robotnya ini yang rusak ini ya Nanti bakal tersimpan di store room ya Oke selanjutnya disini ada Kuda Kepala Hitam Kuda Kepala Hitam ini Gue dapetin dari event Bob ya Dari event Bob Jadi kalian harus kelarin event Bob Nanti otomatis kalian bakal mendapatkan Kuda Hitam ini ya Dan yang Satunya lagi ini ada Robot Kuda Putih Kalian bisa Dapetin Ini dari event Bob juga teman teman ya Dari event Bob Pokoknya dapet Hitam sama yang putih ini ya Kuda Kepala Hitam Dan Kuda Kepala Putih ini ya Bisa kalian dapetin di eventnya Bob ya Kalau kalian ngikutin eventnya Bob Nanti dapet 2 ini Dapet 2 biji ini ya 2 biji Kuda Hitam Dan Kuda Putih ya teman teman ya Sebenernya disini ada lagi Satu Namanya itu Kuda Kepala Coklat ya Nah Kuda Kepala Coklat ini Gue kasih tau Caranya itu teman teman Cara untuk mendapatkannya adalah Kalian dengan mengikuti event mecha ya Teman teman ya Nah cara untuk ngelengkapinnya gimana Cara untuk ngelengkapinnya itu gampang banget teman teman Caranya itu Kalian kalau udah tamatin Game Harvest Moon Hero of Li-Fali ini Kalian lanjut lagi Ke tahun pertama Biasanya kalau di ending itu Bakal ada pilihan kayak Gotoh Part 2 lanjut ke tahun ketiga Atau yang opsi kedua itu Lanjut dengan data yang ada Tapi di tahun pertama Jadi data kayak ada uangnya yang banyak itu Bakal tersimpan di data pertama Kalian ngulang lagi dari awal Nah setelah kalian ngulang dari awal lagi Nanti otomatis Kalian bakal mendapatkan Kuda Kepala Coklat ya teman teman ya Kalian ikutin event mecha nya aja Event mecha nya dari Event horse nya ya Punya Charles ya Pokoknya event mecha aja Nah event mecha itu Biasanya bakal ada Pada tanggal spring ya Spring Di tahun kedua Di tanggal 22 spring ya Tahun kedua Nanti di depan rumah kamu Kemudian pindah ke horse track Caranya harus punya Pontetarut dan Graner Untuk mengalahkannya ya Jadi Kalau untuk mendapatkan Kuda Kepala Coklat ini adalah Dengan cara mengikuti event mecha saja Jangan mengikuti eventnya Bob ya Eventnya Bob kalian lewatin aja Pokoknya kalian Ikutin event mecha nya Nanti otomatis kalian bakal Mendapatkan Kuda Kepala Coklat ya teman teman ya Jadi kalian ikutin aja gitu Sampai jumpa 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 selamat menikmati 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 bye selamat menikmati selamat menikmati